Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman pada video ini saya akan berbagi video tutorial yaitu cara untuk merekam layar di hp samsung oke langsung saja kita ke tutorialnya langkah yang pertama teman-teman langsung saja ya buka aplikasi playstore kemudian langsung ketikan di pencarian screen recorder maka bakal disodorkan ya untuk banyak aplikasi perekam layar disini saya akan rekomendasikan satu aplikasi perekam layar ini untuk nama aplikasinya egg recorder teman-teman disini kita coba klik seperti ini nah untuk aplikasinya sangat kecil banget cuma 15 MB untuk ukuran aplikasi ini aplikasi ini sudah terdownload sekitar 100 juta lebih banyak banget teman-teman ya nah disini langsung saja ya teman-teman install ya untuk aplikasi egg recorder ini kita tunggu ya sampai proses penginstalannya selesai oke proses penginstalan sudah selesai kita kembali saja kita langsung saja buka untuk aplikasinya kemudian kita klik di bagian aktifkan icon mengambang kemudian kita aktifkan di bagian aplikasi egg recorder kita aktifkan jika sudah kita kembali kita klik mengizinkan saja kita klik mengizinkan kita klik izinkan kita pilih saat aplikasi digunakan kita klik ok sebelum kita menggunakan untuk aplikasi ini teman-teman disini ada beberapa pengaturan dari aplikasi ini yang harus kita setting disini kita langsung saja klik di bagian sini kemudian kita klik di bagian icon pengaturan nah kita klik dulu di bagian icon pengaturan untuk pengaturan yang utama itu biasanya di bagian pengaturan audio teman-teman langsung saja klik di bagian pengaturan audio nah di bagian ini ada beberapa menu yaitu audio mikrofon, audio internal, internal dan mikrofon kemudian yang disini adalah di bagian untuk membisukan nah jika teman-teman misalkan teman-teman suka untuk merekam game teman-teman bisa pilih di bagian audio internal oke nah tapi teman-teman jika ingin merekam untuk suara game dan suara kalian teman-teman pilih saja di bagian internal dan mikrofon oke dan kebetulan disini biasanya yang banyak digunakan itu di bagian audio mikrofon yang tertangkap itu bakalan dari audio mikrofon doang kalau kita memilih di bagian mikrofon seperti ini nah selanjutnya disini kita kembali dan sekarang untuk aplikasi ini sudah siap untuk digunakan oke segitu dulu mungkin untuk informasinya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh